Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk saudaraku seiman Dan saudaraku sebangsa setanah air Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan satu lagi ya Pelaku Pelaku ini ya Pelaku pembakar gereja Yang memberikan kesaksian di channelnya Pendeta Manubulu Video ini sebenarnya sudah lama Yaitu 2 tahun yang lalu Dimana kesaksian ini Telah ditonton oleh 6704 orang Apa dan bagaimana ini Seorang ini ya Seorang pelaku pembakaran gereja kok sampai bisa lolos dari perbuatannya Kita akan saksikan pengakuan daripada Edi Sutopo ini ya Bernama Edi Sutopo Kita akan dengarkan kesaksiannya melalui channelnya Manubulu ini Nah ini Di sebelah kiri adalah pewancaranya Yaitu Yusuf Manubulu Beliau seorang pendeta Dan yang di sebelah kanan adalah J. Edi Sutopo Dan yang di sebelah kanan adalah J. Edi Sutopo Terbiasa telah mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo Nah Pak sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman Saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Supaya semua penonton ini bisa menjadi jelas Dan biasanya di dalam acara seperti ini Ada tuduhan bahwa ini acara yang direkayasa Atau sesuatu yang di setting Jadi maksud saya begini Pak Mungkin Bapak bisa ceritakan Gereja 1-2 aja Pak Yang di wilayah mana dulu yang Bapak pernah bakar Oh iya Pak Oke Baik ya Di sini jelas Manubulu menekankan Bahwa acara ini tidak rekayasa Dan bukan sebuah acara settingan Artinya Dengan sengaja Dan nyata Narasumber yang dibawahancari oleh J. Edi Sutopo ini Ini sistemnya live ya teman-teman Jadi langsung ini Sepertinya di sini memang kita harus akui benar ini Tidak ada rekayasa Di sini ditekankan Apakah di sini tidak rekayasa Ternyata tidak ada rekayasa Dan tidak ada sandiwara di sini Pak Pendeta Manubulu Tadi menanyakan Berapa Berapa gereja yang dibakar Artinya berapa itu lebih dari satu Teman-teman Ada lebih dari satu yang dibakar oleh Narasumber yang menama J. Edi Sutopo ini Luar biasa pengakuannya ini Di samping pengakuan-pengakuan dia ketemu dengan sesosok yang bernama Yesus Tapi poinnya di sini kita Mendengarkan secara Live-nya Manubulu ini ya Tentang pengakuan seorang yang bernama J. Edi Sutopo ini Ngaku membakar gereja loh Luar biasa ini pengakuannya Kita akan dengarkan ya teman-teman Pak Jadi supaya penonton Silahkan Pak Saya waktu itu memang Dipakai Untuk masuk ke daerah-daerah Untuk yang Mayoritas Kristen Jadi dari mulai Makassar Sampai bulan Mengundu Sama masuk Manado Gak bisa Tapi sempat Kami masuk di Salah satu wilayah Di Manado Dan kami buat Salah satu tempat ibadah di sana Gitu Pak Ya Iya Pak Jadi berarti Di daerah-daerah Yang mayoritas Kristen ya Pak Itu menjadi Iya Pak Di Sulawesi Ya betul Seperti di Makale Ya Di Makale Di Turaja Turaja bawang Itu banyak di sana Ya Pak Kami masuk ke sana Iya Oke baik Pak Jadi apa Semua penonton Bisa menjadi jelas Bahwa Pak Edy Sutopo Adalah orang yang Sangat fanatik Sangat radikal Di dalam Dunia keagamaan Dan itu Diwujudkan Dengan tindakan-tindakan Ya salah satunya Untuk membakar gereja Nah Bapak juga mungkin Bisa ceritakan Pak Bagaimana Kisah lengkapnya Pada waktu Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada Bapak Pada saat Bapak Solat Tahajud Supaya Apa Kesaksian ini Memang benar-benar Kronologisnya Bisa menjadi jelas Bagi semua penonton Pak Pada saat Mana Tuhan Yesus Ini dialihkan lagi Oleh si Manu Bulu ini Tadi sudah asik ya Pengakuan dari Bapak J.Edy Sutopo Ini pengakuan Dia telah membakar gereja Dan itu ada di Makale Terus Toraja Duga di Pulau Mukundu Pulau Mukundu atau apa Itu bekanya Daerah Sulawesi lah ini Nah inilah pengakuan-pengakuan Kayak begini Ini pengakuan yang Sungguh sangat Bagi saya ini Ini boleh dikatakan Entah itu bodoh Atau Goblok ya Karena apa Kriminalitas ya Memang benar-benar Gereja itu Kriminalitas loh ya Teman-teman Malah disar di sini Dibuat kesaksian Dengan Dengan embel-embel Ketemu dengan Yesus Tetapi anehnya Manu Bulu Malah memberikan Porsi yang lebih luas lagi Menceritakan Kriminalitas Bapak J.Edy Sutopo Ini Untuk dijadikan Sebuah konten Wah ini Ini sungguh Sungguh bagi saya ya Sungguh Membagokan sekali Ya saya himbaw Saya minta Kepada pihak-pihak Yang terkait Terutama Dari bapak polisi Dan perangkat-perangkat hukum Segera ditangkap Orang ini Inilah yang selama ini Yang membuat Agama Islam menjadi jelek Dilakukan oleh seorang Seseorang yang bernama J.E.Dustopo ini Di Indonesia Siapapun yang melakukan Pembakaran rumah-rumah Ibadah Harus bisa Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kan dalam undang-undang Sudah jelas Dan tegas Semua tempat ibadah Dan semua orang yang Punya agama Dilindungi Hak asasinya Dilindungi oleh negara Siapapun itu Mau membakar gereja Membakar mesjid Pura Dan tempat-tempat ibadah Yang lain Itu harus Dihukum Secepat-cepatnya Saya minta Kepada Bapak Polisian Bapak yang terkait Bisa Bisa Mendapatkan Informasi Tentang J.E.Dustopo ini Dan Segera Segera Ditangkap Mungkin Sebagai jalan Pintunya Sekarang kan Manubulu sudah Ditangkap ini Ada di Bolda Jawa Barat Mungkin Narasumber ini Bisa didatangkan lagi Karena jelas Informasi Ataupun data-data Yang valid Ada di tangannya Bapak pendeta Manubulu ini Yang kita tahu Sekarang Bapak Manubulu kan Sudah Mempertanggungjawabkan Isi kontennya Yang mana Terakhir-terakhir ini Beritakan sangat viral Sekali ya Ini Luar biasa sekali Manubulu ini Ternyata setelah Kita teliti Kita bongkar-bongkar Video-video yang lamanya Kesaksian-kesaksian Disitu sangat luar biasa Masih ada ya Masih ada lagi Yaitu Yeshua Muhammad Yassin Itu juga Sudah saya upload Di channel kita Ini ya Channel Judufikar Oficial Disitu Saya himbo Kepada saudara-saudaraku Juga sekalian Untuk memviralkan Bahwa Narasumber Yang bernama Disambing J.E.D. Sutopo Ini Ada juga yang bernama Yeshua Muhammad Yassin Segera ditangkap Segera ditangkap Dan ditangkap Karena orang kayak begini Itu tidak berhak Menikmati kebebasan Kenapa? Kalau dibiarkan orang ini Ya lama-lama Ya lama-lama Entah itu Pak J.E.D. Sutopo Maupun Yeshua Muhammad Yamin Itu bisa melakukan Ketindakan yang sama Katanya Dulu dia berada di Islam Membakar gereja Tidak menutup kemungkinan Waktu dia berada di agama gereja Bisa juga membakar Masjid Nah ini Kalau dibiarkan Ini bisa Merusak persatuan Dan kesatuan Bangsa Indonesia Dan juga untuk Saudara-saudaraku seiman Yang mungkin sekarang ini Lagi menyimak Dan menonton video Di Juli Fikar Oficial Viralkan Viralkan video ini Agar Segera ditangkap Orang ini segera dicokok Dijemput oleh pihak-pihak Kepolisian Ini Ini akan menjadi Sebuah Sebuah berita yang bagus Buat kita semua ya Andai kata J.E.D. Sutopo Dan pelaku-pelaku Pembakar gereja yang lain Itu segera ditangkap Jangan dibiarkan Orang kayak begini Bebas Dan melenggang Buana ya Di negara Republik Indonesia Informasi-informasi Yang kami terakhir dapat Orang Orang seperti J.E.D. Sutopo Dan juga Yesua Muhammad Yassin Ini masih bebas Bergerak Dan satu lagi ya Teman-teman Ini saya lagi teliti Di videonya Manu Bulu Selagi saya cek-cek ini Ada lagi juga Ada lagi juga Kesaksian Cuma nanti Belum saya eksplor Nanti akan saya eksplor Lagi Nanti kita akan reaksi Bersama teman-teman Untuk membongkar Siapa-siapa sih Narasumber yang berada di Celanya Manu Bulu ini Sehingga Data-data kita cukup palit Dan Kita sebagai anak bangsa Setidaknya Mendengar Melihat Menonton Video ini Bisa memberikan informasi Dan juga Turut serta Membantu pihak kepolisian Untuk segera Melakukan penangkapan 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 Kepada Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Ini Itu teman-teman ya Nanti kita akan Eksplor lagi Sebenarnya tadi Sepintas Saya melihat Ada lagi Tiga Tiga narasumber Kalau tidak saya Tidak salah Itu ada Nanti kita akan Eksplor lagi Iya teman-teman Mungkin Sampai disini dulu ya Videonya Tidak usah terlalu panjang Karena kita sudah dapat Poinnya Yaitu Pelaku pembakar Beberapa Puluh gereja Yang mana Ada di kesaksiannya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu Pak Pendeta Yusuf Manubulu Ini Ini sudah Keterlaluan ya Keterlaluan Dan Tidak tahu malunya Dan tidak mengerti Apa itu Negara NKRI Beserta Persatuan Dan Kesatuan Dia dengan Seenak Seenaknya Dan tanpa Crosscheck langsung Dan yang paling penting adalah Siapapun Seorang kriminal Itu harus Mempertanggungjawabkan Apa yang dia perbuat Manubulu Kenapa Tidak melaporkan Kepada pihak kepolisian Jelas-jelas Pelaku pembakar Gereja Ini ada di depan Mata dia Ada di depan Mata dia Dan juga Diwawancarai Tetapi Setelah dia bertanya Berapa gereja Yang bapak bakar Setelah orang tersebut Menceritakan Sedikit kronologinya Yang pertanyaan kedua Bukan masalah gereja Yang ditekankan Malah kesaksian Dia bertemu dengan Yesus Ini mencoba Mengalihkan Situasi Mengalihkan Apa ya Mengalihkan pertanyaan Agar Pembakaran gereja Mungkin Sedikit Terungkap Tetapi Tidak di eksplos Secara langsung Andai kata Saya menjadi seorang Andai kata ini ya Teman-teman Berandai-andai Saya jadi seorang pendeta Jelas marah Siapapun Orang Kristen Kalau melihat gereja Yang dibakar Jelas marah Dan kemarahan itu Dilampiaskan Kepada Kepiak kepolisian Maksudnya Dilaporkan Kepiak kepolisian Jangan Di eksplor Kayak begini Ini namanya Sandiwara Sandiwara Untuk mendapatkan konten Manubulu Manubulu Sadar 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 Jangan asal Berburu konten Tapi diisi Di dalam kontennya Kamu tidak mempertanggungjawabkan Banyak Kristen-Kritten yang lain Mungkin ya Yang menonton video saya Mungkin hari ini ya Tanggal 16 bulan 4 2023 Akan Turut Turut Marah kepada Si Manubulu Kenapa gereja dibakar Dia diem saja Malah dijadikan Konten sama dia Harusnya Manubulu juga Melaporkan dong Masa gerejanya dibakar Dia diem saja Nanti ujung-ujungnya Umat muslim yang disalahkan Padahal pelaku ini Yang mengaku sebagai seorang muslim Tidak ada ajaran di dalam islam ini Untuk melakukan pembakaran gereja Tidak ada sama sekali Tidak ada Apalagi disitu disangkut pahungkan Islam yang taat lah Islam radikal Kalau taat Boleh lah Tapi kalau radikal Tidak ada di ajaran kami itu Ajaran radikal Tidak ada Itu hanya sebuah pemerintiran Untuk menyudutkan agama kita Agama islam Melalui media Youtube nya si Manubulu Karena Manubulu ini Pinternya begitu Licik dia itu Dia itu Mau menyerang islam Tetapi memakai narasumber Narasumber yang belum tentu Kevalitannya Dan kemarin juga Sudah kita Apa Reaksi Menara sumber Dari Manubulu Yang sudah Ditangkap oleh Pihak kepolisian Baik teman-teman Mungkin itu saja Video kali ini Nanti kita akan Explore lagi Lebih mendalam lagi Dan mendalam lagi Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan wabilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih